Intro Tasyukuran yang dihadiri oleh Bupati Karimun, Dr. Haji Onurafi yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan beserta dengan RTRW, Luras serta Camat berlangsung dengan khidmat dimana perolehan juara 1 tingkat nasional tanaman obat keluarga atau TOGA tersebut membutuhkan perjuangan serta waktu yang lama Selain itu juga perlunya kreativitas ibu-ibu asuhan mandiri kunyit asam dalam menyiapkan tanaman produk unggulannya Penyerahan penghargaan juara 1 tingkat nasional sendiri dilaksanakan beberapa hari lalu di Kota Solo, Jawa Tengah oleh Menteri Kesehatan Nila Molok Seusai menggelar tas syukuran, Bupati Karimun, Dr. Haji Onurafi menjelaskan bahwa asuhan mandiri atau asman kunyit asam TOGA dan akus presur telah menjuarai tingkat nasional kategori tanaman obat keluarga sehingga kegiatan ini merupakan sebagai rasa syukur Kita melaksanakan tas syukuran karena Alhamdulillah asuhan mandiri kunyit asam tanaman obat keluarga yang ada di keluarga Jusar ini Kecamatan Tebing Keperti Karimun memperoleh sebagai juara pertama tingkat nasional lomba asuhan mandiri dari tanaman obat se-Indonesia yang kemarin telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Alhamdulillah Ibu-ibunya bersama rombongan dapat hadir ke Kota Solo untuk menerima penghargaan ini Sementara itu Ketua Kelompok Asuhan Mandiri Kunyit Asam beragam varietas unggulan jenis tanaman obat telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Ibu-ibu asman kunyit asam sehingga telah mengikuti lomba mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional Selain itu juga persiapannya mulai dari awal serta komitmen dan kerja keras agar diraih secara maksimal Tingkat kabupaten menang terus bulan apa lagi naik ke provinsi menang Alhamdulillah juara satu dan kemarin kami ikut lomba tingkat nasional Alhamdulillah juara satu juga dalam kategori perbatasan ya terpencil walaupun terpencil gak apa-apa yang penting menang Dengan diraihnya asuhan mandiri atau asman kunyit asam Kampung Harapan Harjo Sari Karimun yang memiliki rumah binaan 5 serta 10 anggota akur pressure tersebut diharapkan dapat memotivasi para ibu-ibu yang merupakan kader-kader dari posyandu dan juga PKK untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya khususnya tanaman obat tersebut sehingga tanaman obat yang dapat dikonsumsi sendiri lingkungan dan masyarakat hingga menambah nilai jual Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Molana melaporkan